selamat menikmati 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 yang mungkin selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kalian nih diem-diem saja Udah susah gini gak ikut demo juga Kadang-kadang kayak gitu Ya kita katakan apa manfaatnya demo Selain demo itu juga gak benar Menurut syariat Islam Jadi itu bukan solusinya Itu bukan solusi Untuk mengucapkan masalah Bahkan itu bisa Memancing Kejahatan Keburukan Jadi juga demo Apa pun alasannya tidak dibenarkan Kenapa Islam tidak membenarkan demo Mungkin ada yang bertanya seperti itu Sebahagian Demu kan ada yang Betar-betar benar-benar Ada manfaatnya Kita katakan seperti khomer Apa Ismu'uma Aksarumin nasi'ihima Dosanya Buruknya lebih banyak daripada apa Manfaatnya Benda-benda yang buruk kalau kita tanya manfaatnya Ada juga manfaatnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang khomer Ya Ada manfaatnya Tapi apa keburukannya lebih Besar daripada manfaatnya Kalau cari-cari manfaatnya Ya ada Kan begitu ya Tapi ya Pak Dosanya Mudaratnya lebih besar Mata syariat Mengharamkannya Melarangnya Dan demikian Demikian pula demo Jadi ya itu bukan ukuran Bukan di pidin Azhan Ya Allah Baik Jadi Demu itu juga dapat Mengganggu Ketenderaman Orang banyak Ya Banyak yang terganggu Banyak yang Apa namanya Merasa Apa namanya Dirugikan dengan demo tersebut Demikian Jadi Itu bukan solusi syari Namanya Allah Nah kalau ditanya Orang yang demo itu Dari mana kalian Mendapatkan demo itu Ya Mereka kan jawab Dari orang-orang kafir Coba lihat Yang demo itu siapa Dari mana itu berasal Apakah dari kaum muslimin Ya Enggak Itu bukan adat kaum muslimin Itu adat orang kafir Orang-orang majusi Orang-orang yahudi Yang suka bertemu Ya seperti Kauan pembangkang Yang bertemu Untuk menjatuhkan Dan Menjele-jelekan Husman bin Affan Di daerah-daerah Hingga timur Perlawanan Ya Pembangkangan Nah Akhirnya terbunuhlah Khalifah Man bin Affan Radiyallahu'ala Itu akibat apa Dimu-dimu itu Yang digalang oleh Abdullah bin Sabah Itu dimu itu Jadi keadaan baiknya Mengantilah itu ceritanya Kalau terjadi Datang ke sini Tanya Itu termasuk pembangkangan Kalau tidak Dalam Tidak Cukup Pembangkangan Kalau Pelanggan Yang Awal-awal Ada Yang 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 Termasuk pembangkangan Sebenarnya Ya Cuma Pemerintah Walaupun Didemo Dia tidak Tidak menganggung Itu pembangkangan Karena namanya demokrasi Sebenarnya Tidak benar juga Kan begitu ya Nah demikian juga Segala hal yang Yang Bisa Menjatuhkan Wibawa Pemerintah Itu gak boleh Jadi hormati saja Selaku mereka itu Sebagai apa Penguasa Negeri ini Kan begitu ya Tapi Kadang-kadang Orang-orang itu Manusia itu Gila kekuasaan Ya Gila kekuasaan Gila Memerintah Gila mengatur Kan begitu ya Nah Semua mau jadi bos Kan begitu ya Akulah bosnya disini Aku yang menetapkan Kan begitu ya Ya Kalau semua orang Ber Apa Namanya Mempertahankan Egonya Pendapatnya Ya Semua aja Jadi presidennya Semua aja Yang memutuskan Semua aja Yang mengambil Kebijakan Semua saja Jadi bos Ada disana Apa namanya Hak-hak Ada disana Menang Dari Penguasa Ya dihormati saja Nah Sebagian orang Tidak menghormati itu Nah kita juga Jangan terlibat disitu Kan begitu ya Jangan terlibat disitu juga Jangan kita terlibat disitu Ya hormati saja Masalah istihat Maka Maka kaedahnya apa Istihadun imam Biar bau Silaf Istihadnya yang dipilih oleh imam itu Mengangkat Perselisihan Supaya satu Kan begitu ya Supaya satu Coba bayangkan Masing-masing orang Mempertahankan ibunya Wah menurut kami Kelompok Salafi Katanya kan gitu ya Salafi-salafian Maksudnya Itu harus Sangat sekian Gak bisa Pemerintah sekian Nah itu kan pemerintah Gak bisa Ngomong kayak gitu Kalau kita ngomong kayak gitu Apa salahnya Kalau kelompok lain juga Ngomong seperti itu Yang di Sulawesi itu kan Kelompok apa itu Apa salahnya mereka Apa bedanya dengan Orang Salaf Yang mengaku Salaf Yang ngomong seperti itu Gak ada bedanya Gak ada bedanya Apa bedanya Muhammadiyah Dengan kelompok Yang di Sulawesi itu Yang Netatkan hilal Dengan apa Dengan air laut Entah apa-apa lah Gak ngerti Kita kan begitu ya Yang jelas mereka Punya istihan sendiri Mereka menetapkan Menurut Ya istihan mereka Nah menurut kami begini Ya kalau semua orang Mengambil sikap seperti itu Ya kacau lah Kacau Jadi jangan salahkan Kalau berbilang-bilang Hari Raya Gak bisa satu kelompok Mengklaim Hari Raya kami Hari Raya kami lah yang benar Kalau Masing-masing kelompok Memilih sikap seperti Yang benarnya apa Yang Menghormati Yang mengikuti Apa Ya ketetapan yang sudah Diambil Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Selesai masalahnya Itu kan bukan tanggungan kita lagi Tapi orang yang Mengikuti Fiatnya sendiri Pribadi Atau kelompok Golongan Mereka bertanggung jawab Di hadapan Allah Ya karena Pemimpin mereka Ustadz mereka Ulama mereka Bukanlah yang ditanya Nanti tentang Indonesia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ditanya tentang Indonesia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa? Ya presidennya lah Yang dipilih oleh Rakyatnya Yang memang berkuasa Di negeri ini Kan begitu Jadi gak punya hak Gak punya wonang Mereka itu Siapapun Apapun Ya pangkat Ustadznya Setenar apapun Ustadznya itu Setenar apapun Kiainya itu Setenar apapun Kelompoknya itu Sebanyak apapun Kelompoknya itu Gak bisa Nah paham maksudnya Nah itu sudah jelas Sebenarnya Cuma kadang-kadang Itulah dia Fitnah akhir zaman ini Kadang-kadang Orang-orang itu Mudah dipanas-panasi Ah kalian masuk Sudah jelas gitu Masuk-masuk Mau ikut-ikut pemerintah Kayak gitu Juga tanggal itu Sudah gak berubah Itu katanya Dipengaruhi kadang-kadang Kan begitu ya Kalian ini cuma Membeo aja Kadang-kadang Kita mudah dipengaruhi Akhirnya apa Merubah Ya satu kertapan Yang memang sudah Itu jelas Gak bisa lagi Ditawar-tawar Mau pakai isian Apapun Itu gak Gak tenang Mau pakai apa Mau pakai hujah apa Coba Bawalah hujah Cukup aja itu Sebagai hujah Yang saya sampaikan tadi Sudah patah itu semua Ya bayangkan Setiap kelompok Mengikuti egonya Bagaimana Ya sudah Apa Apa dasar antum Menyalahkan kelompok Yang di Apa namanya Di Sulawesi itu Yang dua hari Belum Sebelum kita Nah Nah Naziriyah itu Wah Mengikuti berita Naziriyah itu Apa salahnya Kelompok Naziriyah itu Bedanya ya Mereka dua hari sebelumnya Antum Satu hari sebelumnya Waktu satu hari Sudahnya Apa bedanya Sama saja Kalau antum berhujah Maka kelompok Naziriyah itu Bisa berhujah Sama seperti Hujah antum juga Bukankah demikian Ya Gak akan Ada persatuan Sementara yang diharapkan Apa Waktasimu bihabdillahi jami'an Walat Teperogu Nah demikian Jadi disana ada Ada Wenang Untuk menyatukan Apa namanya Persedikian diantara Gawmus Limin Nah demikian Itu saja Oh cerita gini kopi Yaitu tergantung Yaitu tergantung Apa namanya Efek yang ditimbulkan Dari perkataan itu Tergantung efek yang ditimbulkan Dari Kesal kadang-kadang manusia Ya cuma Kita kesal kan Begitu ya Ada yang dongkol Ya terdongkol kan Cuma Ada yang dongkol Dongkol pribadi aja Ada yang dongkol Tapi diungkapkannya Dalam bentuk Aksi Dia kumpulkan massa Dia orasi Disitu kan Wah kodok 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 Nah itu Efeknya lebih Buruk Makanya hadis tadi Semakin jauh kita dari Fitnah Orang yang tidur Lebih bagus daripada Orang yang Yang terjaga Orang yang terjaga Lebih bagus daripada Orang yang Berdiri Nah duduk Duduk Terusnya Artinya ya Terlibat Keterlibatan Pasti ada Cuma kadarnya Cuma jangan Ya apa namanya Menjadi orang yang Melibatkan diri Yang secara langsung Paham Nah begitu dia Ya istikpar aja lah Gimana Karena kesel-kesel Ya itu tadi Makanya Jafri Ngobrol ke kopi Dikata Politi ke kopi Ya demikian Raja yang ikutin Gajian kita pada hari ini Subhanallah Terima kasih.